Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memberikan kemudahan dan juga memberikan apa namanya jalan buat kita untuk menjadi orang yang semakin baik risiko Allah subhanahu wa ta'ala karena kata Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah s.a.w men yuridillahu bihi khairun yifakih fiddin siapa yang ingin dikendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya pemahaman mengenai ilmu agama dan salah satu ilmu agama yang sangat penting untuk kita belajar adalah ilmu bahasa Arab ini Ustaz dan Ustaz sekalian hari ini mungkin kita berdiskusi begitu ya mengenai satu topik yang sangat penting yaitu mengenai modof dan modof nilai dan juga na'ad dan man'ud atau sifah dan ma'usuf sebetulnya topik ini sudah pernah kita bahas selewat-selewat begitu ya tapi sepertinya di buku dua ini sudah mulai dipertajam lagi jadi ya mudah-mudahan membuat kita semakin paham ya apa itu mudof dan mudof ilaih dan juga na'ad dan man'ud hanya dalam buku ini yang apa ya penulis menyajikannya dalam bentuk dialog ya supaya mungkin mudah dipahami begitu kita coba lihat dialognya saja secara langsung baik kita baca dulu Ustazah kita dengarkan dulu selamat menikmati selamat menikmati المثال أريد معجما من فضلك أي معجم تريد أريد المعجم العربي تفضل المعجم العربي التدريب أريد كتابا من فضلك أي كتاب تريد أريد الكتاب الأبيض تفضل الكتاب الأبيض أريد نظارة من فضلك أي نظارة تريد أريد النظارة الزرقاء تفضل النظارة الزرقاء أريد معطفا من فضلك أي معطف تريد أريد المعطف الطويل تفضل المعطف الطويل أريد دفترا من فضلك أي دفتر تريد أريد الدفتر الأخضر تفضل الدفتر الأخضر أريد ثوبا من فضلك أي ثوب تريد أريد الزرقاء أريد الزرقاء أريد الزرقاء أريد نظارة من فضلك Aya nabhara tureed? Aruidu nabhara tassauda. Tafadl nabhara tassauda. Aruidu qamiisan min fadlik. Aruidu qamiisan tureed? Aruidu qamiisan qasir. Tafadl qamiisan qasir. Aruidu qalaman min fadlik. Aruidu qamiisan tureed? Aruidu qalaman ahmar. Jaiyib. Tafadlil qalaman ahmar. Aruidu qalaman ya. Aruidu qalaman ahmar. Atau taib kita latihan dulu. Apa makna muqjaman? Muqjaman apa ya? Kamus. Muqjaman makna kamus. Saya mau kamus, silahkan. Saya mau kamus, tolong. Kamus apa yang kamu inginkan? Saya mau kamus bahasa Arab. Inilah kamus bahasa Arab. Inilah kamus bahasa Arabnya. Tafadol bisa juga artinya itu ambil. Silahkan ambil. Silahkan ambil. Muqjaman Arabi. Muqjaman Arabi. Ya, fatahnya bukan? Ya. Muqjaman Arabi. Tidak. Tidak. Al-an. Nautibik. Hada tadrib. Baina Ustaz Hasim. Ustaz Sultan awalan. Al-mithal. Ustaz Hasim. Talibul awal. Ustaz Sultan Talibul thani. Tafadol. 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 Uridul kitabal. Uridul kitabal. Uridul kitabal. Min fadlik. Al-mithal awalan Ustaz. Misal awalan. Misal awalan. Oh, misal awalan. Uridu muqjaban. Min fadlik. Ayya muqjamin tuhid. Uridul muqjaman Arabi. Tafadolil muqjaman Arabiya. Umtaz al-anraqmul awal. Uridul kitabal abiyad. Uridul kitabah. Uridul kitabah bin fadlik. Perhatikan di sini nggak ada halif lamnya. Uridul kitabah. Oh, jadi nggak. Halif lamnya hilang ya kalau minta ya. Hilang. Jadi di sini ada muqjam, muqjam, muqjam. Semuanya muqjam nih. Kalau diperhatikan ya. Cuma yang pertama nggak ada halif lamnya. Yang kedua nggak ada juga. Tapi beda harukat akhirnya. Yang satu tanwin fadha, yang satu tanwin kasro. Terus yang kedua dan ketiga di sini sama. Ada halif lam dan juga sama-sama fadha. Nah ini semuanya ada maksudnya. Itu yang mau dilatih dalam latihan ini. Ya, ya. Oke. Uridul kitabah min fadlik. Ayya kitabah bin turid. Uridul kitabah al-arabi. Uridul kitabah al-abi. Uridul kitabah al-abi. Ya itu. Abiad. Nah. Tafaddo lil kitabah al-abiad. Muntas, Masya Allah. Muntas. Al-an, aman. Pak Heru. Ustaz Tri Heru. Ma'a Ustaz Alam. Siapin Allah. Uridul nazaratan min fadlik. Uridul nazaratan min fadlik. Ayya nazaratan min fadlik. Asya. نا. Müslahat al-ay. Am-ayya nazaratin. Aya nazaratin min fadlik. Afn. Ayya nazaratin. Meyya nazaratin Surit. Nup. Uridul NAzarat. Rumusnya gini Ustaz, kalau sudah ada aliflam, tidak mungkin ada tanwin belakangnya. Misalnya sudah ada uri duan nadoro, tak pasti. Tidak mungkin uri duan nadoro tan. Karena aliflam dengan tanwin tidak pernah akan bertemu dalam satu kata. Uri duan nadoro tan. Nadoro tan. Nadoro tan. Nadoro tan. Uri duan nadoro tan. Uri duan nadoro tan. Tafad banil nadoro tan. Masya Allah. Men, mbak, adaku, mbak. Ustaz. Unaka Ustaz Furqon. Zarko itu apa? Zarko. Biru. Biru. Oh, biru. Biru itu bisa. Zarko itu biru dalam bentuk mu'annath. Kalau biru dalam bentuk mutakar adalah azrok. Azrok. Iya. Kayak ini nih. Apa? Karena ini mu'annath kan? Nadoro mu'annath kan? Iya. Warnanya juga bentuknya mesti mu'annath. Bukan azrok. Tapi zarko. Kayak misalnya bahasa Arabnya hitam apa? Aswat. Aswat kan? Tetapi karena disini anadhorahnya bentuknya mu'annath, perempuan atau femini, maka bentuk mu'annath dari aswat itu adalah sauda. Iya. Gitu. Kalau bentuk mu'annathnya dari putih apa? Abiyat. 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 Abiyat itunya. Mutakarnya. Yadoan. Ayo apa? Baidoh ya? Baidoh. Baidoh. Iya. Baidoh. 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 Iya. Baidoh. Jadi ada warna itu, ada bentuk mu'annath, ada bentuk mu'annath. Tergantung. Kalau di depannya ini mu'annath, dia mu'annath. Kalau dia mu'annath, dia mu'annath. Jadi harus sesuai. Kalau Hasan. Hasan enam orang. Bisa juga nih. Hasan. Ini kan laki-laki perempuan. Laki. Hasan laki-laki. Hasanah. Perempuan. Perempuan itu bisa Hasanah. Bisa juga Hasanah. Hasanah. Jadi yang belakangnya Alif dan juga Hamzah begitu, biasanya juga menunjukkan perempuan. Oh. Ada kan orang namanya Hasanah kan? Saya aja punya sepupu namanya Hasanah. Karena perempuan. Ada Hamzahnya juga. Al-Ru'hamah. Kalau itu lain lagi sih. Itu jama' ya. Jama' taksir. Taksir. Soalnya kan dari apa namanya. Al-Ru'hamah itu artinya jama' dari orang-orang yang sifat. Sifat orang-orang yang baik, punya rahmat. Lanjut. Rokum Al-Thalith. Tafondol ya Ustaz Furkon. Ma'aman Ustaz Furkon. Ahlan wa sahlan. Ma'aman. Ustaz Sultan. Masya'Allah. Tafondol ya Ustaz Sultan. Ma'a Ustaz Furkon. Ustaz Furkon awalnya? Nah. Takadul Ustaz Furkon awalnya. Urid. Urid u miqtofa tawil. Urid u miqtofa minufatlik. Nah. Ayya miqtofan. Turin. Ayya miqtofan. Ayya miqtofan. Miqtofan. Ayya miqtofin. Turin. Pak. Tafaddul Tafaddul Mu'atafatawil 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 Panjang Iya, towil panjang Mi'ataf Apa sih jas? Bukan, Mi'ataf itu Mantel Jaket Jaket juga bisa Coba diterjemahkan Ustadz Servo konsum Tadi yang tadi Uridu Apa? Anak ya Ustadz? Iya Bumi'ataf Pantapin Padwi Saya Mengendaki Mi'ataf Jaket Silahkan Jaket Mantel Sebenarnya gini ya Ketika Dia butuh Gimana Ustadz Reru? Iya Apa beda Gimana kita Membedakan Atau menerjemahkan Mu'jaman Dengan al-mu'jama Bedanya apa Yang itu Kalau al-mu'jam Yang itu Mumtaz Yang pasti Nah, kalau ini apa Yang mu'jam Kalau mu'jam Yang umum Yang umum Atau istilah Nakiro Mumtaz Nakiro Nah, gitu Yang ini Nakiro Yang ini Makrifah Makrifah Sudah jelas Nakiro Sudah tahu Kalau bahasa D Ini ada D-nya Kalau bahasa Kalau ini apa Bahasa Inggrisnya Kalau diterima bahasa Inggris Gimana itu? I want I want Jacket Please Jangan lupa I want A I want A jacket Please A jacket Ya kan ya? I want A jacket Please Kalau ini I want The jacket Nah, coba Bahasa Inggrisnya Gimana? Saya mau Saya mau Suatu Nah Suatu Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Ada sebuahnya Kalau pakai bahasa Indonesia Saya Pengen sebuah Jacket Dia belum Tahu nih Iya Sebuah Kalau ini Saya Saya Mau Jacket Yang itu Nah Kita kan Udah dikasih Udah di depannya Kan Nih Jacket Ya udah Saya mau Jacket Yang ini Yang itu Gitu ya Jacket Yang ini Padahal Itu Bedanya Yang ada Alif Lam Dengan yang Tidak ada Alif Lam Seperti itu Nah Tayyip Al-An Man Iyam Malam Yujib Alhamdulillah Hunata Ustazah Mimin Ustazah Nino Ustaz Umam Wakatalika Ustazah Yudi Ahlan Bacanya 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 Ad-Dak Akhdar Uridu Daftaran Uridu Daftaran Min Fadli Ma'aman Ustaz Ustazah Ustazah Mimin Atau Ustazah Mimin Tafon Tafon Doli Ya Ustazah Mimin Tafon Sambil Ini Masih Menyimak Ya Uri Uridul Oh Yang mana Sekarang Nah ini Ayah Mu'jam Eh Mu'jam lagi Daftar Ayah Ayah Daftarin Ayah Daftarin Ayah Daftarin Turid Nah Jadi yang di Yang di bold ini Diganti Dengan yang Yang di bold Ya Yang gak di bold Sama aja Coba ulangi Ayah Sampai 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 sini doang nih Kalau yang ini Oh Yang bawahnya Baru nanti Dua-duanya Ayah 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 Daftar Turid Daftarin Ayah Daftarin Turid 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 Uridut Daftar Akdor Uridul 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 Bisa juga Uridud Daftar Masuk Karena ini Aliflam Ini kan Syamsiyah Jadi langsung Masuk Uridud Daftar Uridud Daftar Akdor Boleh diulang Sekali lagi Biar Lebih Lincah Kita Uridul Uridu Uridul Daftaron Minfadlik Uridu Daftaron Minfadlik Tengok 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 Uridu Aya daftaran Aya daftaran Aya daftarin turid Turidu daftaral Akhbar Turidu daftaral Turidu daftaral Akhbar Tafadolid daftaral Akhbar Masya Allah Kata-katanya belum familiar juga ya Kata-kata Iya Makanya kita sering baca ya Buku hejo Buku apa Buku tulis Buku tulis Kalau buku aja kan kitab Untuk mendaftar Iya betul Tulis-tulis ya Al-an Al-thawba 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 Alhamdulillah Huna Ustazah Ini Ada Ustazah Jannah Ustazah Jannah Tafadol ya Ustazah Jannah Ma'aman ya Ustazah Jannah Ustazah ini Ustazah ini ada 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 Sambil itu ya Mawjud Mawjud Alhamdulillah 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 Diulangi coba ya Uridu Sauban Min Fadli Ayah 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 Saul Ayah Sauban Ayah Sauban Turid Saya saubin turid Uridus saubah Uridus saubah Tawil Tawil Uridus saubah Tawil Uridus saubah Tawil Masih ada tiga lagi Ada yang belum ini Mau coba Masya Allah Rokam Asadis Masya Allah Masya Allah Masya Allah Uridu Uridu Nalara Minfadlik Ulangi Uridu Uridu Nalara Minfadlik Nah, tanulah ini jangan lupa. 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 Apa, Nuh Ustaz? Ini tadi kan terlambat ya. Mohon maaf kalau tadi sudah dijelaskan. Mungkin ini kenapa ada perubahan dari mu'jaman, terus kemudian kalau yang di kedua itu jadi mu'jamin gitu. Mumtaz. Nah, itu yang kita pengen jelaskan. Ini judulnya aja At-Tarokib An-Nahuiyah. Jadi pelajaran Nahu ya. Jadi memang dibalik-balik seperti itu, dibuat-ubah seperti itu. Nah, kenapa berubah? Nah, pertanyaan bagus sekali ya. Kenapa berubah? Nah, karena dia memiliki perbedaan jabatan. Nah, kedudukan di dalam kalimat tersebut ya. Sebagai contoh. Nah, sebagai contoh nih. Yang pertama adalah mu'jaman. Ini kedudukannya apa ini? Muf'ul bihi. Mumtaz. Mumtaz. Muf'ulun bihi. Apa ada yang masih ingat? Muf'ulun bihi. Objek. Objek. Dia sebagai apa? Objek. Muf'ulun bihi. Muf'ulun bihi itu hukumnya itu mansub. Mansub itu bisa pakai fatah, bisa fatah-tahin, bisa yang lainnya. Gitu. Oke. Nah, kalau ini apa nih? Muf'ulun iley. Mumtaz. Muf'ulun. Muf'ulun iley. Muf'ulun iley. Nah, hukumnya apa mu'ulun iley itu? Atau apa sih mu'ulun iley? Apa sih mu'ulun iley itu? Yang disandarkan. Yang disandarkan. Ya. Yang disandarkan atau... Ya, yang disandarkan. Berarti ada kata yang bersandarkan. Bersandar. Mana kata yang bersandarnya? Aya. Aya. Aya ini adalah kata yang bersandar kepada mu'jam. Mu'jamil. Aya ini mudofnya. Dan mu'jamil ini mudof nilai. Ya, kata yang disandarkan kepadanya. Apa sih mudof dan mudof nilai itu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Contoh saja. Contoh lain yang lebih mudah misalnya. Amrurabdik. Amrurabdik. Bisa. Amrurabdik. Bisa. Malah itu ada dobel ya. Mudof ilainya ada dua tuh. Yang lebih simple saja mungkin. Misalnya, nih. Kolamur osos. Kolamur osos. Atau kolamul ustad. Begitu ya. Lebih gampang ya. Misalnya. Frase ya. Kalau di bahasa Indonesia. Frase. Iya, betul. Frase. Mumtaz. Mumtaz. Iya, iya. Atau disini ada nggak nih yang namanya mudof dan mudof ilai? Coba lihat ya. Ada. Yadullahi. Gak usah pakai ini. Nama ini aja nih. Nama peserta bahasa Arab ini aja nih. Ada Khairul Umam. Itu mudof dan mudof ilai itu namanya. Masjid al-Hur. Masjid baru. Masjid baru. Nah, kalau masih baru bukan mudof dan mudof ilai. Nah, nanti kita lihat tuh. Itu si Frase itu nanti yang dua baris ke bawah. Nah, disini mudof dan mudof ilai dulu. Misalnya disini ada yang namanya. Miftahul Jannah misalnya. Miftah. Sebenarnya kan ini dua kata ya. Miftah. Bener nggak? Miftah. Dan juga ada jannah. Ini dua kata yang terpisah tadinya. Itu Miftah sendiri, Jannah sendiri. Bener nggak? Nah. Tapi ketika kita pengen mau menyambungkan dua kata ini. Asalnya kan gini. Miftahun. Bener nggak? Jannah. Aslinya tuh. Aslinya begini. Coba sekarang kita sambung menjadi mudof dan mudof ilai. Gimana caranya? Caranya yang pertama, yang pertama nih, adalah membuang, apa namanya, tanwin-nya. Yang pertama itu menjadi domah saja. Dan yang kedua, harokan yang terakhir ini berubah menjadi majerur. Majerur bisa kasrotain, bisa kasrotain, bisa kasrotain, bisa kasrotain saja. Kalau dikasih aliflam, maka jadi kasrotain saja. Tetapi kalau tidak ada aliflam, maka menjadi kasrotain. Nah, contoh yang ini. Tidak ada aliflam, maka menjadi kasrotain. Gitu ya. Jadi miftahul jannati, aslinya tuh. Kalau mau bilang miftahul jannatin, boleh juga. Nggak pakai aliflam tapi ingat, aliflam dan tanwin tidak pernah bertemu di dalam satu kata yang sama. Miftahul jannati, miftahul jannatin. Nah, gitu. Bisa dua-duanya. Miftahul jannatin. Contoh lagi. Contoh nih. Coba dibantu bagaimana cara membuat muntuf dan muntuf ilihnya. Saya akan berikan contoh yang mudah. Misalnya kolam. Aduh, kecil. Kolam. Kolamun. Kolamun. Dengan, ya, kolamun aslinya ya. Dengan ustadun. Nah, gimana nih caranya? Kolamu ustadin. Ya, muntah. Atau kolamun ustadun. Mumtaz. Kolamun. Kolamun ustadin. Atau. Kolamun ustadun. Mumtaz. Nah, kita bikin yang nggak pakai aliflam aja ya. Jadi kolamun. Kolamun ustadin. Atau kolamun ustadun. Jelas ini? Ini namanya mudah vilei. Jadi kalau kita lihat, apa namanya, kalau kita bayangkan ya. Bayangkan nih coba. Bayangkan ini nih. Kalau kita sebut Miftahul Jannati. Atau ini deh. Kalau kita sebut kolamun ustadin atau kolamun ustadzi. Yang kebayang ustadnya atau penanya? Penanya. Penanya. Ya benar nggak? Penanya. Yang penting itu depannya. Cuman ini menunjukkan dia bersandar berhubungan dengan kalimat setelahnya. Berarti bisa juga menunjukkan kepemilikan ya. Berarti penanya punya ustad. Tentang masuk ini juga kunci surga. Yang jadi objek utamanya adalah kuncinya. Bendanya kuncinya itu. Bahwa dia kunci surga, kunci rumah, kunci pintu. Itu kan bisa macam-macam ya. Itulah kira-kira gambaran dari Muldhoff dan Muldhoff ilaihi. Jadi kenapa ini berubah? Balik lagi pertanyaannya. Karena di sini, coba sekarang jawabannya gimana? Karena di sini, jabatannya atau kedudukannya di dalam kalimatnya itu adalah Muldhoffun ilaihi. Yang bersandar. Kalau dalam Al-Quran, coba ada yang bisa cari di dalam Al-Quran? Contoh Muldhoff dan Muldhoff ilaihi. Coba. Coba. Dalam Al-Quran, Muldhoff ilaihi. Terus baca dulu ya. Kalau Al-Quran ul-Karim. Kalau Al-Quran ul-Karim, itu Muldhoff dan Muldhoff ilaihi bukan? Bukan. Bukan. Betul. Betul. Itu adalah Sifah dan Muldhoff. Nah, ini yang kita ingin jelaskan di sini. Nah, ini Sifah dan Muldhoff dua-duanya. Sama. Ada Naat, Man'ud, Man'ud, ada Sifah dan Muldhoff. Nah, ini sinonim ya. Perbedaan ini saja. Perbedaan apa ya? Ahli. Ahli Nau sebagian senang menyebut dengan istilah Naat, Man'ud. Dan sebagian yang lain menyebutnya dengan istilah Sifah dan Muldhoff. Apa itu Sifah dan Muldhoff? Kalau saya lebih senang pakai yang istilah Sifah dan Muldhoff. Karena lebih dekat dengan bahasa kita ya. Sifat. Dan yang disifati. Nah, ini sifat. Kata sifat maksudnya. Dan ini yang disifati. Coba misalnya cari kata Sifah dan Muldhoff. 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 Ini semua Sifah dan Muldhoff. Muldhoff ini semuanya. Iya, betul. Sawbatawil. Iya kan? Alkitabul Abiyat. Abiyat ini Mausuf. Eh, Afwan. Mausuf itu. Abiyat sifat. Abiyatnya sifatnya. Ininya adalah Mausuf. Jadi, kebalik ya. Kalau ini kan Sifah, Mausuf. Tapi kalau nulisnya disini nih sifatnya duluan. Ya, disini Mausufnya. Kita singkat aja mau gitu ya. Sifah dan Mausuf. Ini juga sama. Ini sifatnya, ini Mausufnya. Ini sifatnya, ini Mausufnya. Yang disifatnya, yang depan. Nah, oke. Sekarang yang penting. Nah, karena ini materi tentang Nahu ya. Perbedaan, gini. Sifat itu, kalau Muldhoff dan Muldhoff kan beda ya. Yang depan itu, yang belakang itu Majurur. Yang depannya itu bisa doma, bisa fatha, bisa yang lainnya. Nah, kalau sifatnya Mausuf ini lebih mudah sebenarnya. Diperhatikan, semuanya sama nih. Ini coba. Kita bak. Disini abiyat doa. Disini juga fatha, ini fatha. Sifahnya fatha, Mausufnya fatha juga. Semua begitu. Sifahnya fatha disini, disini juga sifatnya, Mausufnya fatha juga. Udah gitu, ya kalau sifahnya itu, apa namanya, atau Mausufnya itu ada aliflam, maka sifatnya juga harus ada aliflam. Ya kan? Ini ada aliflam, ini ada aliflam, ini ada aliflam, ini ada aliflam, aliflam semua. Udah gitu, dalam hal mudhakar mu'anas. Ya, disini lihat. Disini mudhakar, disini mudhakar. Disini mu'anas, disini mu'anas. Disini mu'anas, disini mu'anas. Disini mudhakar, disini mudhakar. Intinya adalah, intinya adalah, Mausuf itu, ya, Mausuf itu mengikuti sifat dalam hal, apa, nakirah ma'rifah, mudhakar mu'anas. Ya, dalam hal juga, apa namanya itu, apa tadi ya? Ya, harokat ya, harokatnya, harokat akhirnya. Kalau fatha dia fatha, kalau dia kasrah diikut kasrah, kalau domah, kalau dia domah, dia juga pasti ikut domah. Ya, gampang inilah, insya Allah. Contoh, Ustaz Asim tadi ngasih contoh, Al-Quran. Karim. Al-Quran. Al-Quranul Karim. Al-Qur'anul Karim. Nah, ini sifat mausuf atau mudhaf atau mudhaf ilaih? Sifat mausuf. Sifat mausuf. Kelihatan banget, ya kan? Di sini udah ada alif lam, di sini juga alif lam. Misalkan Al-Quranul Al-Karimu. Al-Karimi atau Al-Karima di sini? Al-Karimu. Mumtaz, pasti Al-Karimu. Kenapa? Karena dia adalah sifat mausuf. Dan ini adalah mausuf. Udah pasti ikut dengan mausufnya. Jelas ini? Alhamdulillah. Nah, kenapa sekarang di sini... Aduh, ini udah corot-corot banget ya. Kita lihat dulu. Mudhaf ilaih ini. Nah, sekarang kenapa di sini menjadi fatah lagi? Maf'ul. Mumtaz. Kembalik lagi. Maf'ul. Dia maf'ul bih. Maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul. Maf'ul. Dia adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Tetapi di saat yang sama, dia adalah mausuf. Maf'ulun bihi. Mansub. Dan dia juga adalah sifat. Alhamdulillah. Dan ini adalah... Al-mah, jamaah, arobiyah, fatah-fatah semua ya? Dia juga adalah... Ini sama nih. Kedudukannya sama. Ini sama-sama maf'ul. Ya makanya dia fatah kan? Ingat. Kalau maf'ul, maka dia fatah. Atau fathatain. Tergantung. Kalau ada alif lam, maka dia menjadi fatah aja. Kalau nggak ada alif lam, maka dia menjadi fathatain. Kayak gini nih. Ini kan maf'ul juga nih, sama. Tetapi dia ini tidak ada alif lam kan? Maka dikasih tanwin. Nah ini udah kalau ada alif lam, maka tanwinnya hilang menjadi fatah saja. Tetapi bedanya, kalau ini maf'ul saja. Kalau ini di samping dia maf'ul, dia juga menjadi mausuf. Sifatnya adalah arobiy. Sifatnya. Arobiy. Gitu. Ada pertanyaan? Sampai sini mudah-mudahan sedikit banyak bisa jelas. Jadi kalau ada ini... Kalau bisa, pelan-pelan diulang-ulang sekali-sekali. Khair. Nanti kita ulang-ulang lagi. Ini juga... Nanti juga... Sama ya. Topiknya dalam meng-iropi ya. Tapi memang beda sedikit sih. Oke. Yang jelas gini. Kalaupun kita... Lupa atau bagaimana. Yang penting kita paham esensinya ya. Kan di sini orang datang ke satu toko gitu ya. Dia pengen beli kamus. Maka dia pengen bilang... Dengan kalimat yang umum ya. Nah makanya... Sebuah kamus. Sebuah kamus. Nah penjualnya... Bingung dong. Banyak banget kamus nih. Ada kamus pesa Arab, pesa Inggris, pesa yang lainnya kan. Maka dia ingin merinci. Maka dengan ai ini adalah sebenarnya kata tanya. Kata tanya. Tapi dia juga berfungsi sebagai mudof. Ay ya mu'ajamin. Ya kamus. Macam mana gitu ya. Macam apa ya. Kamus apa. Nah baru dirinci dengan sifat. Dia kemudian pembelinya mensifati. Yang mensifati kamusnya. Uri dul mu'ajamal arobi. Nah baru menjadi jelas. Jadi fungsi dari kata sifat itu adalah untuk memperjelas suatu benda. Suatu isim. Begitu. Atau juga suatu objek. Begitu. Nah pas udah dibilang al-mu'ajamal arobi. Nah oke lah. Berarti dia langsung nyambung. Maka dibilang tafondal ilmu'ajamal arobi. Begitu. Ya. Intinya kalau pun belum hafal. Yang penting gini aja. Kalau dia... Rengkasan ya. Rangkumannya. Intinya kalau dia mafulun bihi. Ya maka dia fathah atau fathah ta'in. Ya. Seperti ini nih. Ini sama. Mahfulun bihi. Mahfulun bihi. Mahfulun bihi. Maka dia fathah ta'in atau fathah. Nah. Di sini fathah. Di sini juga fathah. Ya. Tadi. Kenapa dia satu yang satu. Sama-sama mafulun bihi. Tapi satu fathah dan satu fathah ta'in. Kenapa? Karena yang satu ada alif lam. Yang ada alif lam tidak bisa fathah ta'in. Yang tidak ada alif lam fathah ta'in. Itu satu. Ya. Kemudian setelah ayya. Ya maka yang setelahnya itu mudha filaih. Ya maka dia menjadi majuruh. Ya misalnya. Ayya mu'ajamin. Ayya kitabin. Ayya nazaratin. Ayya mi'atofin. Ayya daftarin. Ayya thawbin. Ayya nazaratin. Ayya komisin. Ayya kolamin. Ya kan? Itu sudah remus. Ayya kolamin. Iya. Misalnya. Ayya kolamin turib. Gitu. Ayya mi'atofin. Ayya mi'atofin. Gitu. Intinya gitu aja dah. Setelah ayya. Isim. Dan ini adalah mu'atofi layih. Dan dia mestinya majuruh. Majuruhnya itu dalam bentuk kasrotain. Gitu. Ya itu aja dah. Kalau misalkan analisis dalam-dalamnya belum begitu paham, enggak ada masalah. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Apakah ada suara? Mungkin harus dilakir bicara terus-terusan ini. Ayya. Ayya kolamin. Ayya. Apalagi. Kitabin. Ayya nazarin. Nazaratin. Ayya thawbin. Iya. Kalau masa Cina. Ayya kali ya. Ayya. Gimana Ustaz? Enggak. Ini bercanda aja Ustaz. Kalau masa Cina itu bukan ayya. Tapi ayya. Oh itu mah pakai. Oh masa Cina. Mas Cina gak tahu tulisannya ya. Tapi itu beda dengan haya ya. Haya. Alasalah kan gini tulisannya. Hayya. 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 Hayya itu apa? Hayya itu hayu. Hayo ini mah. Hayo. Hayu. Kalau bahasa Sundanya hayu kan mirip tuh. Hayya. Hayu. Hayo. Hayo. Hayya kitabin. Hayya kitabin. Hayya kitabin gimana tuh? Hayya kitab gitu ya. Hayya kitabin. Hayya kitabin. Di Al-Quran ada. Di Al-Quran ada. Apa namanya? Hayya itu. Contoh ya. Ini coba tadi sempat saya. Di Al-Quran. Misalnya. Di sini nih. Hayyu. Ya. Hayyukum. Nah. Di sini. Hayyukum. Hayyukum. Kalau ayya. Ayyu. Itu bisa berubah-ubah ya. Tergantung. Ayyukum. Ayyukum. Domiar ya. Tergantung banget. Tetapi. Kum itu tidak bisa menjadi kim. Karena itu mabni. Mabni itu artinya. Harokatnya tidak bisa berubah. Ada kata-kata dalam bahasa Arab yang huruf-hurufnya itu tidak bisa berubah. Istilahnya itu mabni. Contohnya ya. Tanya-tanya. Tomir. Tomir. Emang ada kim gitu. Ada sih di Korea ya. Kim itu. Kalau asa Arab gak ada kim gitu. Atau kam. Ada sih. Cuma artinya udah lain lagi gitu. Jadi jangan dirubah gitu. Kayak. Kalau kamu. Misalnya. Kak kan ya. Kak. Misalnya. Iya kak. Wa iya kak. Misalnya ya. Jasa kalau khair. Wa iya kak. Boleh gak misalkan kita ganti. Misalkan kita nganggap gimana gitu. Kita ganti wa iya ki. Bisa gak? Ayyu ki. Tetapi artinya jadi beda gitu. Beda. Kalau pas yang ngomongnya anak laki. Kok jadi ayu ki. Saya jadi bingung nih. Kenapa saya jadi anggap perempuan kan gitu. Jadi kak itu. Domir-domir itu gak bisa berubah. Ini contoh saja ya. Di dalam Al-Quran. Waktunya sudah mau habis nih. Sengaja saya dikiri disantai. Karena lagi UTS ya. Ini terakhir nih. Dalam Al-Quran ada. Ada ini. Ada kata-kata. Ini coba tebak ya. Ini tebak apakah dia mudof dan mudof ilaih atau sifah dan musuf. Baitul aktif. Sifat. Sifat mausuf. Kenal. Tapi ada alifam di depan. Apa itu? Mumtaz. Ini adalah mudof dan mudof ilaih. Mudof. Mudof ilaih. Baik itu. Baik itu. Apa? Mudof. Dan ini adalah mudof ilaih. Kenapa mudof ilaih? Ya ini. Paling gampang. Lihat aja. Yang satu ada aliflam. Yang satu ada aliflam. Yang satu gak ada. Pasti. Pasti ini. Pasti bukan sifat mausuf. Yang jelas itu aja. Benar gak? Pasti bukan sifat mausuf. Karena beda udah. Yang satu ada aliflam. Yang satu gak ada. Apa itu? Baik tilatik. Rumah yang sangat tua. Maksudnya adalah ka'bah. Satu lagi. Misalkan. Dalam permainan. Maliki yaumid din. Nah. Yaumid din. Betul. Yaumid din. Yaumid din. Sifat mausuf. Eh. Bukan sifat mausuf. Ya kan? Bukan. Mudof. Mudof ilaih. Mudof ilaih. Coba. Satu lagi terakhir. Ada dalam Al-Quran itu. Misalnya. Kaulan. Karim. Kaulan sadida. Kaulan layinan. Nah. Ini sifat mausuf. Atau mudof. Sifat mausuf. Sifat mausuf. Ya kan? Sama tuh. Lebih mudah dari artinya sih. Kalau kita tahu kata benda salah ketahui. Iya. Bisa juga. Dari arti. Ya tapi. Kalau yang belajar nahu sih. Bisa juga dari strukturnya. Kaulan kalimah. Ini sama-sama. Apa namanya. Fatah ta'in. Ya kan? Udah gitu sama-sama nakiroh. Sama-sama. Apa namanya. Mudakar. Itu. Khairan. Ustazah. Ustazah. Al-Ustazah. Al-Ustazah. Banyak lagi. Masih ada pertanyaan. Khair. Soal. Berarti kita gak perlu tahu artinya ya. Ustaz ya. Ini bisa. Ada dari struktur. Ada dari struktur. Bisa. Ya betul. Bisa. 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 Boleh gak kita ngomong kaulan karimi? Kaulan karimi. Gimana itu? Kaulan karimi. Gak boleh ya. Bukan gak boleh. Gak bisa ya. Kalau secara kata bahasa. Misalnya saya mau bilang gini. Makan nasi. Saya mau bilang makan nasu gitu. Boleh gak gitu? Misalnya gitu. Bahasa Indonesia nya. Kan gak bisa. Bukan gak bisa. Gak ada gitu. Gak ada. Gak ada. Gak natural gitu. Makan nasu. Iya. Baru umah makan nasu. Nasu apa gitu? Bebas. Kaulan karimi. Gak ada gitu. Kalau kaulan ya karima. Kecuali. Kaulin. Kecuali disininya. Apa? Kasertain. Maka disini. Kasertain juga. Kaulin karimin. Gitu. Bisa. Bikaulin karimin. Bisa. Nah. Kalau misalkan ditambahin huruf J. Bikaulin karimin. Misalnya. Takalem. Takalem maustadi. Takalem bikauulin karimin. Nah itu baru bisa. Tambahin bi dulu. Biar dia jadi jamaah jerur. Gara-gara terpengaruh oleh huruf J ini. Baru kemudian dia. Mau gak mau. Mausuf. Tadi rumusnya ngikut sama. Sifat itu ngikut sama mausufnya. Gitu. Alhamdulillah. Intaha al-wakat. Naktafi. Baha dal-koder. Insyaallah yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita tetap dengan. Naktafi. Wa nakta timpik garaati. Doa kawal majlis. Wa harap Allahumma wazuhimlik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.